Terima kasih telah menonton! Tapi aku datang hari ini benar-benar buat ngemenin sampai di peristirahatan terakhir. Tapi kedekatan apa kamu sama Kamen? Melita ya mungkin ya. Kalau kedekatan ya memang kita pernah nyanyi bareng, kita pernah ada rencana untuk bikin proyek bareng. Tapi memang satu dan lain hal akhirnya belum berkesempatan. Ya kita berteman baik mungkin lewat sosial media. Dan misalnya Melita punya proyek atau aku punya proyek, kita sambil ikut saling support. Tapi kalau untuk keseharian itu memang aku belum punya banyak kesempatan lebih banyak sama Melita. Sosok Kamelita sendiri sepertinya? Sosoknya di panggung dan di belakang panggung itu cukup beda ya. Kalau di panggung kan dia sangat terlihat. Saking dia memuliakan nama Tuhan, dia benar-benar menunjukkan kekuatannya dalam menyerukan, menyanyikan, lagu-lagu pujian. Tapi kalau di belakang dia cukup jadi anak yang ya seperti, mungkin karena aku bungsu juga jadi mungkin ngerasain hal yang sama ya. Kayak manja, periang, lucu, suang lawak gitu. Dan ya pribadinya seria, pribadinya hangat. Yang pasti kalau nyanyi selalu bawa keluarga. Jadi kayaknya waktu kenal Melita aku juga jadi kenal sama keluarganya. Tahu gue, kata penggunaan. Iya waktu nyanyi bareng ya. Waktu acara natal itu kita sempat satu acara. Harusnya di momen itu kita gak nyanyi bareng. Tapi karena ada satu kendala malah membuat kita jadi mempersembahkan pujian bersama. Dan menurut aku itu jadi momen yang paling indah karena aku selama Melita. Ya tadi sempat menyebutkan ada proyek baru sama Kak Melita. Mungkin ada, udah ada bentuknya kah dipersiapkan seperti apa? Oh belum. Sayangnya belum. Belum sampai sejauh itu. Kita baru ingin dan ingin. Jadi belum ada kesempatan untuk benar-benar kayak lagunya apa atau proyeknya apa belum. Kita baru kayak, aku pengen banget ya kita bisa punya lagu bareng. Tapi apa kan denger kalau Melita ada sakit apa sih Kak Sembun? Oh enggak. Aku untuk sampai ke itu cukup pribadi ya. Jadi aku kurang tahu sih. Yang aku tahu orangnya ceria, orangnya sehat banget. Saking sehatnya. Jadi kalau misalnya ketemu, dia kayak memberikan energi yang positif. Dia enggak pernah nunjukin kayak sakit atau capek atau apa. Justru kayaknya semangatnya tuh lebih banget gitu. Kalau misalnya udah mau pelayanan gitu. Ini kedekatannya seperti apa? Melita sama orang tuanya sendiri. Wah kita bisa lihat ya kedekatannya dekat sekali. Aku juga ngerasain hal yang sama. Aku punya dua kakak cowok. Keluarganya terlihat sekali Melita dan Melisa menjadi perkat keluarga. Dan terlihat juga saling menyayangi, saling support. Abang-abangnya, mama papanya selalu siap sedia buat Melita. Tapi ya buktinya pas mereka nyanyi aja, mereka pelayanan, orang tua selalu ada. Jadi aku melihatnya dekat sekali. Aku tahu kabar ini dari salah satu pencipta lagu rohani juga. Yang juga sering bekerja sama dengan Melita. Jadi aku cukup kaget banget waktu ditelepon dan dikasih tahu kalau... Aku sih berharap banget itu hoax. Sampai pada akhirnya aku datang ke rumah duka. Aku baru benar-benar sadar kalau ternyata itu Melita benar-benar udah berikutnya. Oke, makasih. Terima kasih.